Intro Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik jenius Selamat datang kembali di channel belajar alat lagi jenius Tentunya kita akan belajar matematika bersama pasir Nah di video kali ini kakak akan melanjutkan sub materi 3 yaitu jarak antara 2 garis yang bersilangan Nah jarak antara 2 garis yang bersilangan ini ada 2 cara yang harus adik-adik ketahui Cara pertama menggunakan prinsip bidang sejajar dan cara kedua menggunakan prinsip bidang-bidang lurus Nah untuk prinsip bidang yang sejajar itu kita membuat sebuah bidang yang melalui suatu garis Dan sejajar dengan garis yang lain Misalkan garis ini garis 2 garis yang bersilangan Karena konteksnya kita akan membahas jarak antara 2 garis bersilangan Nah misalkan garis G dan garis L Nah kita buatlah misalkan garis yang melalui garis L atau G ya Kemudian dia sejajar dengan garis L seperti itu Nah untuk yang prinsip bidang tegak lurus kita membuat bidang yang tegak lurus dengan yang melalui suatu garis ya dan tegak lurus dengan garis yang lain Itu bedanya Tapi di video kali ini kakak akan fokus membahas lebih dahulu Cara yang pertama yaitu menggunakan prinsip bidang sejajar Adik-adik pasti tau kan ya 2 garis yang bersilangan seperti apa Itu sudah kakak bahas di video sebelumnya bisa ditonton bagi yang belum nonton Nah oke kita bahas langsung saja menggunakan prinsip bidang sejajar itu seperti apa sih Kita misalkan 2 garis yang bersilangan misalkan garis G dan garis H ya Nah seperti ini gambarnya Maka jarak antara garis G dan garis H itu seperti apa Nah langkah pertama prinsipnya ya Yang pertama itu kita buatlah sebuah bidang ya Yang melalui garis H dan sejajar dengan garis G Nah karena kondisi disini garis G itu ada di atasnya dari garis H ini lah ya Berarti untuk membuat satu bidang itu kan butuh 2-2 garis Jadi kita buat aja garis yang sejajar dengan garis G Kita tarik garis G ini tapi ya Misalkan disini di garis K ya Sejajar dengan garis ini dan memotong di garis H Misalkan disini itu Ya misalkan disini garisnya itu garis H Nah setelah kita menarik sebuah garis yang sejajar dengan garis G dan memotong pada garis H ya Setelah itu kita gambarkan bidang yang melalui kedua-dua garis tersebut dan dimana bidang ini sejajar dengan garis G Kan intinya apa Satu garis ya Misalkan disini satu garis sejajar dengan satu bidang Apabila garis tersebut Apabila paling sedikit ada satu garis yang ada pada bidang tersebut yang sejajar dengan garis yang dimaksud Nah disini kan garis yang dimaksud itu adalah garis G ya Nah bidangnya kita tarikkan dulu deh Bidangnya itu Misalkan seperti ini bidangnya ya Nah misalkan disini bidang W Kemudian kan disini dari bidang W ini sejajar dengan garis G Karena ada garis L yang sejajar dengan garis G Seperti itu ya Fensi yang bersama tadi kata jelaskan Nah setelah kita menggambarkan bidangnya Kan kita tujuhnya mencari cara antara G dan H Nah langkah selanjutnya kita gambar suatu titik ya Buat suatu garis yang berasal dari titik ini Dari titik sembarang titik A daripada G Misalkan titik disini ya Nah kita tarik garis yang menembus bidang ini tapi tetap terus Ya jadi kita tarik satu garis ya Yang garis G yang tidak dari bidang Kita tarik ke bidang tersebut Tapi dia tidak terus Nah setelah kita tarik tidak terus Kemudian kan kita mau cari cara ini Kita dengar kita tarik lagi garis ya Satu garis lagi Garis baru itu Garis yang melalui titik yang titik tempusnya ini Misalkan disini titiknya titik G P misalkan ya Atau disini yang tadi dari titik P ke titik Ki Ke titik Ki ini itu menembus bidang W Nah kita tarik garis yang sejajar dengan G Tapi dia melalui titik Ki ya Seperti ini Dan dia berpotokan Pada garis H Nah berpotokannya disini Setelah itu Maka panjang P Ki ini Itu adalah jarak Antara garis G dan garis H Kebaik gak? Itu bidang itu Ini bidang ya Terus ini garis ini G nya ya Terus ada jarak ini disini Tegak lurus Nah karena si H itu berada di bidangnya Maka jarak antara G ke H itu kan Ini kan yang si garis P yang dilakukan Cuma sebenarnya kan kalau kita mau lukis jarak sesendunnya itu Sebenarnya itu kalau kita perpanjangkan garis G nya Ya diperpanjang garis G nya Nah kemudian dihubungkan dari perpotokan antara garis yang G yang sejajar dengan titik Ki ini Disini misalkan titik S Sebenarnya kita ambil sembarang titik di pada G Kemudian dihubungkan garis T ke S itu sejajar dengan yang P Ki Nah Ini sebenarnya kan jarak antara garis G dan garis H Jadi makanya sebenarnya cukup fungsi di sini aja P Ki yang tegak lurus pokoknya Tegak lurus bidangnya Kemudian ini adalah jarak yang mau Jadi garis G ke garis H Atau kalau kita lukis lagi seperti ini Kita perpanjang si garis Kita buat garis yang sejajar dengan garis G Tapi dia melewati titik lembus yang pada bidang itu Perpotongan si garis itu terhadap bidang Nah kita buat garisnya Kemudian kita berpotong pada garis H ya Garis H itu garis yang kita akan cari jaraknya ya Jarak antara G ke H Kemudian setelah itu kita tarik dari titik perpotongan itu Ke titik yang ada pada garis G Tapi ini sejajar benar-benar ini Jadi sebenarnya itu sama panjangnya Oke Nah seperti itu Itulah cara dari bidang sejajarnya seperti itu Nanti kita akan menekan ketika menentukan jarak antara dua garis yang bersilangan Oke Langsung saja kita bahas contoh soalnya Oke soal pertama Pada gubus A, B, C, D, D, H memiliki panjang rusuk 55 cm Tentukan jarak antara garis AG dan DH ya Garis AG dan DH Langkah pertama Seperti biasa kita gambarkan dulu gubusnya ya Nah ini gambar gubusnya Selain menggambar gubusnya kita gambarkan garis AG dan garis DH Garis AG itu kan jaga laguang ya Menghubungkan bidik A ke titik Nah setelah itu garis DH DH itu DH DH itu ini Nah setelah kita gambarkan garisnya Kita bisa menggunakan cara bidang sejajar Pertama itu kita gambarkan bidang yang sejajar dengan bidang yang melalui satu garis Dan sejajar dengan garis yang lain Sebabkan disini ya bidang itu melalui garis AB dan disajar dengan bidang DH Itu bidang apa? Ya bidang ACBE ya ACGE Kenapa bidang DH ya kita buat dulu disini Bidang ACGE itu melalui Kita buat dulu bidang yang melalui garis AB ya Dan sejajar Garis DH Kenapa ya sejajar? Kan prinsip sejajar itu suatu garis Dikatakan sejajar dengan suatu bidang Apabila Pari sedikit garis yang ada pada bidang itu Sejajar dengan garis yang dimaksud Nah disini kan DH itu sejajar dengan garis EA ya EA itu garis yang ada pada bidang ACGE Nah seperti itu ya Nah setelah itu Kita bergerakkan bidangnya Kita kan tujuannya mau cari jarak antara garis DH sama garis ARG Kita tarik dari Dikat suatu garis Dari titik yang ada pada Garis DH ya Yang pokoknya garis yang tidak ada lewat bidang itu kan garis DH Nah kita tarik suatu garis dari sembarang titik yang ada pada garis DH Kemudian ya tidak pun seperti bidang ini Kan kalau misalkan gitu Kita ingat konsep kalau misalkan persegi Perpotongan diagonalnya ya Itu tegak kurusan ya Nah yang disini paling terjadi itu Antara garis D dan H Itu adalah garis H Setelah kita ambil garis H Garis H dipelarik ke garis F Dan pas itu tegak kurus Ini tegak kurusan dari titik H Kita tarik garis Sebenarnya tegak kurusan di bidang ACGE Disini konteks misalkan disini titiknya berarti titik R Berarti H itu tegak kurus dengan bidang ACGE Kenapa? Karena H R kan kalau prinsip tegak kurus Satu garis dikatakan tegak kurus dengan satu bidang Apabila garis yang berpotongan yang ada pada bidang Itu tegak kurus terhadap garis H Jadi kenapa H R tegak kurus dengan ACGE Dengan konteks misalkan disini saya Baga bisa bahas yang gelap Itu karena H R itu tegak kurus Dengan Dengan EG ya EG itu garis pada bidang ACGE Kemudian H R juga tegak kurus dengan Dengan apa? H R itu tegak kurus dengan C G Kenapa? Kenapa dia tegak kurus? Yang ini ya Karena C G itu tegak kurus terhadap bidang E, F, G, H Kalau misalkan satu garis tegak kurus terhadap bidang ini Maka garis ini tegak kurus terhadap setiap garis yang ada pada bidang ini Salah satunya H R Nah makanya H R itu tegak kurus dengan C G Nah E, G, dan C G itu ya Salih berpotongan E, G, dan C G berpotongan di titik G ya Nah maka itu si H R itu tegak kurus terhadap bidang ACGE Nah setelah H R itu tegak kurus terhadap bidang ACGE ya Maka H R disenilah yang H R ini disebut jarak ya H R itu adalah jarak garis AG dan DH gitu Nah jadi sebenernya kan kalau ini kan gak bisa lihat nih si garis-garis ini ke garis ini kan ya Sebenernya bisa dirukis Dirukis jarak yang sebenernya Ini kan jarak yang juga diwakili oleh H R, K R ini tuh mewakili dari jarak antara garis AE dan AG dan DH Nah cara menggambarkannya lagi itu Cara melukiskan jaraknya itu sebenernya gini Kan ini H R ini kan diwakili ya Yang jarak mewakili jarak dari AG dan DH Berarti kita buat ya, kita buat garis yang sejajar Seperti ini Ini kan tadi Veki mewakili jarak antara garis G dan garis H Nah kita buat garis yang sejajar Garis yang sejajar dengan garis H G kan ya itu adalah garis Disini tadi garis K ya Garis K ini Kemudian setelahnya sejajar dengan garis K Kita ambil, biar kan garis K ini perpotongan kan di garis H Ketik perpotongannya dihubungkan sama titik yang ada pada garis G Nah itu sejajar dengan garis K Contohnya kayak gini Kita ambil garis ya Yang sejajar dengan DKA Tapi melalui R ya Baiknya R kan titik tembusnya tadi Titik tembusnya P ke Siki Jadi ya Kita gambar garis yang Nah Kan ini garis, tadi garis K ini khususnya garis DKA Berpotongan di garis AG, AG itu garis H nya Di titik ini Kemudian kita buat dari dari titik ini ke titik yang ada pada DH Tapi dia sejajar dengan ini Nah sebenarnya itu kan Ini adalah si jarak dari AG ke DH Jadi terlihat kan dari kesini Tapi kan sebenarnya HR juga udah mewakili gitu ya Nah seperti itu teman-teman Nah jadi jarak garis AG dan DH itu adalah HR Atau yang ini kalau di lukis kan Nah HR itu HR itu adalah Setengah dari si diagonal bidang EFGH ya Diagonal bidang tadi yang misalnya apa? A akar 2 ya Setengah dari A nya itu Panjang musuhnya itu adalah 5 Berarti dikali 5 akar 2 Berarti 5 kali 2 akar 2 cm Itu adalah HR nya seperti itu Ya paham? Kita bahas contoh yang terakhir ya Semoga semakin paham Oke Oke contoh yang kedua Padang kubus A, B, C, D, TH Yang memiliki pajak rusuk 6 cm Untuk kanan jarak CH dan CBD Kita gambarkan dulu kubusnya ya Nah setelah kita gambarkan kubusnya Kita gambarkan garis CH dan garis CBD CH dan garis CBD Nah garis CBD dan garis H itu kan Dua baris yang berselangan Maka ketika kita membutuhkan jaraknya Kita bisa menggunakan cara Garis bidang sejajar Nah disini kita buat satu bidang Yang melalui satu garis dan sejajar dengan garis yang lain Misalkan disini bidangnya melalui garis CH Tetapi bidangnya sejajar dengan garis BD Nah untuk membuat bidangnya itu Kita buat Kita cari garis yang sejajar dengan BD Ya kan BD ini kalau tarik kan sejajar dengan garis HF ya Nah berarti yang gini Oke Setelah itu Setelah kita tarik dari sini Maka kalau kita HF nya kita tarik lagi ya HF nya Eh sorry F ke C nya kita tarik lagi Dari titik F ke titik C Maka kita terbentuk bidang CFH ya Bidang CFH Yang dimana melalui Garis CH dan sejajar dengan BD Nah kenapa dia sejajar dengan BD Karena ada satu garis yang ada pada tiga Sejajar dengan garis BD Cukup ya satu garis saja Yang tadi sudah kebaikan batas sebelumnya Nah setelah kita menggambarkan garis bidangnya Kita menggambarkan Ini kan kita sudah menggambarkan bidangnya ini Tadi kan garis L nya ini Kan berpotongan di garis H Disini kan kondisinya HF yang berpotongan di garis Berpotongan dengan garis CH dan titik H Nah setelah itu Sudah gambarkan bidangnya Kita gambarkan dari titik Satu garis dari titik yang tidak bertak-tak Apa tuh Yang tidak bertak-tak Yang tidak bertak-tak Ke bidang tersebut Jadi harusnya gampus menempus ya Nah itu yang mana Kita lihat disini Cara kita buat satu garis Tentu ya Kita buat garis satu Misalkan nih Dari A sama G itu dihubungkan Kemudian A ke C juga dihubungkan Kan bentuk diagonal A, C, G, E Atau persegi panjang Bidang diagonal kubus itu kan Berupa persegi panjang Nah setelah itu Kita Tariknya kan titik tengah ya Ini juga titik tengahnya Kalau kita tarik garis Itu kan bentuk Membagi bidang diagonal A, C, G, E Menjadi bahan yang sama besar kan ya Nah setelah itu Kita lihat disini C ke ini Ini kan misalkan titik P Ya Gue nanggalkan deh Titik P Misalkan disini titik Ki Setelah itu Coba ingat lagi deh Kalau misalkan ada Persegi panjang Kalau misalkan ada Ini kan diagonal bidangnya Kemudian Dari titik ini Kesini Maka dia bentuk Tegak kurus kan ya Jadi guys Ini sama garis Diagonalnya Itu pasti Membentuk tegak kurus Nah Kondisinya Kalau ini kita perhatikan Bidang yang P, C, G, Q Bidangnya ini aja Kita buat Bidang diagonal ya Seri Diagonal bidang Diagonal bidang Dari titik Ki ke C Kita pakai walaupun deh Ki ke C Nah Ya Kan kalau misalkan Ki ke C Itu kan perpotongan Garis yang akan terletak Pada bidang C, F, K Di mana C itu adalah Diagonal bidang dari P, C, G, I Nah Kan kita mau Tarik suatu garis Yang ada pada Garis B, D Yang dimana Garis B, D itu Dia terletak pada bidang Kondisinya kayak gini kan Garis G Kita tarik suatu titik Yang dimana Tegak kurus Berdasarkan yang gini Konsep ini Kan disini Diagonal bidang udah ada Berarti kita tarik dari mana Dari Titik tengah disini kan Titik tengah disini Kemudian ditarik disini Nah Pastilah ini tuh tegang kurus Ini tegang kurus ya Ini juga tegang kurus Misalkan Ini tuh titiknya Adalah S Berarti kan PS Nah PS inilah Yang merupakan Yang merupakan Jarak antara Garis C, H, dan B, D Di barang itu kan Di bidangnya Terus ada Terus ada Yang kesitu Tegak kurus Meskipun Bukan pada Garis H, C C, H itu kan Sebidang sama C, G, C, I Kan yang Garis C, I sama C, H itu Sebidang Di barang itu kan Dantami Terus ditarik dari Garis P kesini Tegak kurus Nah PS ini adalah Jarak antara S, H, dan B Sebenernya kita bisa Melukisnya juga kan Cara melukisnya sama Dengan nomor 1 Tadi Kita tarik Garis Dari Si G Yang sejajar dengan G Tapi melalui Titik yang tegang kurusnya tadi Titik yang tegang kurusnya tadi Misalkan Disini tuh Kita tarik K, B, D Sejajar sama ini Tapi dia melalui Si S Nah Ya Melalui si Titik S Gimana Coba Kita gambarkan pakai Pake orang narah Ini kan sejajar ya Tapi dia memotong Nanti memotong Di titik CH Kan kayak gini Dia memotong Di titik Di garis H Nah Kemudian kita memotong ya Kita tarik garisnya Oke Kan kira-kira seperti ini Nah 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 Ya dari sini kita buat ya Nah ini kan sejajar sama ini Nah dari titik ini Ke titik yang Kepotongannya Kepotongan ini Nah Jadi Sebenarnya kan PS itu sama aja Dengan ini Sama aja dengan Sini Ah Tuh Eh sorry Sorry saya kipulang PS ya Tapi dia harus jajar Kayak gini Kan PQ Sama TS Harus jajar Meskipun dari titik potongnya Kan titik potongnya ini Tapi harus jajar dengan ini Berarti kan Kepotongan disini ya Nah Seperti itu Jadi Ini Titik Garis PS itu Sama aja dengan garis ini Dan dimana jarak ini Itu sama jarak ini Dan dimana jarak dari Garis CH Ke BD Ini kan CH Ini BD Nah Iya Tapi dia yang garis ini Sebenarnya kan kita gak pernah menulis ini Ini cuma Papa pengen perlihatan aja Sebenarnya itu Jalan itu Diologisnya seperti ini Tapi bisa diwakili oleh PS Yang tadi Ketika kita ambil titik yang pada Bidang Eh pada garis BD Yang tegal kurus dengan bidangnya Ya Yang menggunakan konsep ini Nah Setelah itu Berarti kita bisa menentukan Jalan Itu PS ya PS Yang menggunakan perbandingan Dimana sih ini kan perbandingan 1 banding 2 1 banding 2 Nah berarti Nah berarti Kan disini itu Biar Yang 2 Ini 1 banding 2 Berarti 2 Per 3 Dari panjang apa Dari panjang Misalkan disini itu O PO ya Nah PO nya ini Ini kan berarti teman-teman ya Berarti kan OC itu kan Tadi Kalau rusungnya itu 6 Berarti OC nya 3 Terus PC itu PC itu setengah ya Setengah dari AC AC kan tadi berapa AC AC itu Kan dianggap bidang 6 akar 2 Setengah dari 6 akar 2 itu Sama dengan 3 akar 2 Berarti Disini 3 akar 2 Disini 3 Maka PO itu berapa PO itu Pak ketika turis ya Kita turis ya PO itu Akar dari 3 kuadrat Ditambah 3 akar 2 Kuadrat Berarti 2 per 3 Akar dari 9 Tambah 9 kali 2 18 Berarti 2 per 3 Akar dari 27 Nah 27 itu kan Artinya sama dengan 3 akar 3 ya Berarti Coret-coret Jadi 2 akar 3 cm PS Itu jarak dari CH ke BD Seperti itu Oke Ya Dipahami aja Pelan-pelan Kalau misalkan Kurang mengerti Di Luar lagi Cara memahami Untuk Jarak Antara Dua garis yang Bersilangan Untuk Cara Prinsip Di dalam sejajar Oke Untuk prinsip Di dalam Tegak turisnya itu Nanti akan dibahas Di video selanjutnya Bagaimana Adik-adik Semoga paham ya Dan terima kasih Sudah Sudah Ruangkan Waktunya Untuk Belajar Matematika Dan Asli Nantikan Dan Tonton Terus Video-video Pembelajaran Dari Belajar Alat Ternyik Janius Tekan Tombol Subscribe Dan Lonceng Untuk Mendapatkan Update Video terbaru Dari kita Nah Di Like Juga Dan Share Video ini Sepanyak-panyaknya Ke Teman-teman Kalian Dan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Nomentar Dan Jangan Bahagia Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Janius